Kloter pertama Jemaah Calon Haji telah berangkat ke Tanah Suci hari ini. Menak mengingatkan Jemaah Menjaga Kesehatan terkait cuaca panas di Arab Saudi yang suhunya bisa mencapai hingga 50 derajat Celcius. Kloter pertama Jemaah Calon Haji Indonesia 1445 Hijriah mulai diberangkatkan minggu dini hari. Menteri Agama Yakut Khalil Khomas melepas keberangkatan 385 Jemaah dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Agama mengingatkan Jemaah untuk menjaga kesehatan di tengah tantangan cuaca panas di Arab Saudi lebih dari 40 derajat Celcius. Kerajaan Saudi Arab Saudi juga telah memperingatkan soal cuaca panas. Kami kutip dari media berita Saudi Arabia, Saudi Gazette, Pusat Meteorologi Nasional atau The National Center of Meteorology menyebut musim panas di Saudi dimulai 1 Juni. The National Center of Meteorology, NMC, said that summer season will begin in Saudi Arabia from June 1st this year. Pusat Meteorologi Nasional, NMC, mengatakan musim panas akan dimulai di Arab Saudi mulai 1 Juni tahun ini. Soal kesehatan Jemaah Calon Haji jadi perhatian pemerintah. Ditambah, tahun ini kuota Jemaah Indonesia adalah yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaran ibadah haji. Total Jemaah tahun 2024 mencapai 241 ribu Jemaah. Terbagi atas 213.320 Jemaah Haji reguler dan 27.680 Jemaah Haji khusus. Jemaah Haji Indonesia dibagi dalam 554 kloter keberangkatan dalam dua gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan mulai dari 12 hingga 23 Mei 2024. Gelombang kedua diberangkatkan pada 24 Mei hingga 10 Juni 2024. Sama seperti tahun 2023, penyelenggaran haji tahun ini juga mengangkat tagline Haji Ramah Lansia. Ada sekitar 41 ribu Jemaah lanjut usia akan menunaikan ibadah haji. Tim Liputan, Kompas TV.